Intro Sebenarnya itu selain mengatur berbagai macam aturan transportasi dalam pembahasan lanjutan perda transportasi pihak Pansus juga membahas aturan terkait motor listrik yang sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat Penitia khusus Pansus DPRD bersama dengan dinas perhubungan Disub Kota Banjarmasin terus menggodok rancangan peraturan daerah tentang penyelenggeraan transportasi Selain mengatur berbagai macam aturan transportasi dalam pembahasan lanjutan ini pihak Pansus juga membahas aturan terkait motor listrik yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat Dalam raporda ini Pansus dan Disub akan mengatur semua peraturan terkait motor listrik serta jalur khusus yang boleh digunakan Ini seperti disampaikan Afri Zaldi, Ketua Pansus baru-baru tadi saat dijumpai di judul DPRD Banjarmasin dimasukkannya aturan motor listrik agar nanti lebih baik dan lebih tertib Mengasak tentang kendaraan listrik atau sepeda listrik Yang mana ini mulai marah keberadaannya di Kota Banjarmasin Jadi kita mengatur tentang jalur-jalur khususnya Karena kalau kita diatur nantinya akan semraut Dimana kendaraan sepeda-sepeda listrik ini masuk ke rana-rana wilayah jalur umum Makanya harus ada dalam khusus Dimana sepeda listrik ini memang dikhususkan di tempat-tempat tersebut Sementara itu rancangan perda ini ditarget rampung dalam beberapa waktu ke depan Agar bisa cepat disahkan dan diberlakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati